Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim kembali lagi dengan saya di Hajri Fajar channel sekarang saya mau ajak teman-teman untuk watermark di banyak gambar sekaligus sekarang gue mau kasih tau teman-teman nih gimana caranya bikin watermark di banyak foto sekaligus guys jadi enggak cuma satu-satu foto ya enggak kita lakuin buka foto foto watermark sepas buka foto atau watermark sepas enggak kayak gitu guys di sini gue mau ngasih tahu caranya biar kita bisa ngasih watermark di banyak foto sekaligus guys Oke tapi sebelum itu kita cari tahu dulu apa situ watermark keguna itu gimana sih kita tanya pemen gue cuy apa sih itu watermark watermark oke oke watermark aneh nih katanya nih watermark 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 Hai uh kita buka dari Tokopedia ya watermark Hai watermark ada hak cipta digunakan untuk menandakan bahwa sebuah karya ada milikmu watermark bisa hadir dalam bentuk logo atau tulisan agar orang lain tidak bisa mengakui bahwa karya tersebut ada miliknya jadi Hai tanda hak cipta kita cuy jadi kayak lu gue ngambil foto gambar kan kita upload ke sosmed kemana ke internet sebagai galeris online kita kan tapi kalau enggak kita kasih watermark tuh kayak kita ngasih hasil jerifanya gitu orang lain tuh tiba-tiba besokannya kita lihat hasil foto kita dipegang dijadiin background produk orang lain tuh segala macem dan kita disitu enggak punya dan kita disitu enggak bisa ngebuktiin bahwa foto itu milik kita kecuali kita kasih tanda air ini atau watermark ya Oke guys sekarang kita lagi gimana caranya supaya kita bisa membuat watermark di banyak foto sekaligus itu enggak susah banget gimana yaitu dengan menggunakan satu aplikasi desktop yang bebas penggunaan alias free atau gratis tis-tis-tis kita tinggal download install dan gunain oke nama aplikasinya kita searching dulu ya namanya pas one ke pastun apa pastun pastun gua nggak salah pastun pastun pastun.org tahu dari mana gue kalau aplikasi ini gratis biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang bergratisan itu ada websitenya itu di bubuhin domain orj atau biasanya ada tempat donasinya seperti itu Oke kita lanjut aja deh nggak penting Oke ada satu dua tiga empat tempat aplikasi yang kita ambil aplikasi yang keempat ya cuy ada pertunan juga yang install di trawis site ada di zip dan kita ambil yang portable aja cuy Hai sambil menunggu ini selesai di download kita mau menyiapkan watermark yang lucu ya sekarang tadi gua udah siapin watermark itu di sini di sini gua kebetulan punya logo organisasi ya organisasi penikmat alam ya namanya ekspana cuy jadi kita akan menggunakan dan kita akan menggunakan logo tulisan ini di banyak foto sekaligus cuy untuk sebagai watermark dan foto yang udah gue download tadi ini pendakian gue di merbabu gue lihat kan ini nggak ada watermark yang sama sekali cuy jadi bisa kita aja foto-foto merbabu yang seindah ini itu bisa dipakai digunakan orang lain tanpa sepengtuan kita cuy ya ah kita lanjut aja gimana cara buat cropnya kan tinggi nih kita crop dulu aja agar mengecil kalau mengecil atau dimana taruh dimana tadi lebih biasanya pakai Microsoft Office ya Microsoft picture studio eh di sini enak banget kalau ngerasai gambar itu ngecrop itu mantap banget ini memudahkan banget emang di dua di Windows 2010 itu kayak udah nggak ada jangan tapi kita bisa download juga sih di Microsoft Office nih di Microsoft Office nya ada sih namanya itu eh apa ya Microsoft picture manager Microsoft picture manager Microsoft picture manager Microsoft picture manager 2010 ini ada dari supportnya dari Microsoft langsung ya kita bisa download namanya sharepoint designer atau kalau enggak kita bisa lihat kita bisa lihat tata caranya di banyak ini seban dia juga bisa nih nih sama ini download juga itu berupa Microsoft serpoint designer ya sama kayak di situs resminya Microsoft supportnya dia serpoint designer kita tinggal pilih aja Microsoft Office manager dan tadaaah Windows 10 kita sudah mempunyai win Microsoft Microsoft Office manager Oke kembali ke mana tadi Oh ke crop tadi ya udah kita crop sedemikian lupa secantik mungkin kita okein aja dan ini masih besar guys 1277 pixel ya untuk lebarnya kita kecilin lagi eh edit lagi resize lagi kita ambil 25% 319 enggak 15% aja ya 192 ya coba kita kecil apa masih terlalu besar sepertinya Oke segini aja udah mungkin cukup kita set dan gambar kita sudah mengecil guys cuma 9kb guys Oke udah selesai bikin logonya tinggal nah tempat kita download video ini kita tampilkan video ada dua ya ini dia udah saya download sebelumnya extract here kita buka set Oke sudah kita buka kita ambil dulu fotonya merubah abu terus ini foto-foto ada semuanya ada di sini terus kita add all terus semua gambar di add all terus jangan lupa di setting ya guys settingnya kita ambil 100 aja biar kualitasnya tidak turun biasanya kalau udah di convert tuh akan turun kualitasnya bisa 200kb tiba-tiba akan menjadi 150 sehingga eh gambar itu akan pecah seperti teman-teman ya eh penerapi gak usah high kita better quality aja smoothing kita kasih dua tiga nggak apa-apa Oke nah yang terakhir yang selanjutnya itu kita ngambil use edge paint option habis disini kita klik edge paint option terus ada resize ngurih saya di gambar memutar memotong jadi menghiasi canvas color depth meng Hai lebih dalam warnanya ya mewarnai dpi text dan watermark nah kita ngasih watermark in border ya ngasih frame gitu kita ambil watermark ada motormark terus kita ambil watermark yang kita simpan tadi ada di D Oke mungkin kalau kecepatan teman-teman bisa di memperlambat gambarnya em memperlambat videonya ya ini di sini sebelah kanan bawah tapi kalau sebelah kanan bawah saya kuatirnya seperti teman-teman kan bener ini gak khawatir sebenarnya ngasih saran aja sih Hai ini kan ada gambar bambu misalnya ini lah seperti ini kalau kita telah kanan bawah ini gambar masih bisa di crop cuy tuh kan orang lain masih misalnya ngambil gambar segini sementara water eh ada seneng sementara watermark kita disini jadi saran saya narawater maku tengah-tengah gambar sehingga yang lain tuh tidak akan merasa kesusahan untuk meng-crop gambar-gambar yang kita watermark ini jadi caranya adalah kasih di center ini cuy terus kasih opacity yang kok ini percuma kan ngilang ya biar tidak terlalu mengganggu gambar tersebut tetap untuk menampilkan keindahan gambar itu kita kasih 15 aja Oh 15 aja 15 masih terlalu terang coba kalau 20 segini aja ya kita coba dulu teman-teman kita coba dulu kita coba dulu semua kita save nya di outputnya ya outputnya kita taruh di Oh kita tradisi juga enggak masalah tradisi eh ngasih folder baru didownload kita folder output ya output watermark Hai Hai nah disitu aja oke setelah semuanya siap kita kompet jeneng-jeneng itu outside-nya 14 nuset 3 oh gede juga ya outputnya langsung 33 MB jadi ini enggak ke riset ya enggak ke menurut enggak menurunkan kualitas gambarnya malah kita tinggikan karena saya tadi pilih smooth smooth sampai tiga cuy 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 Oke sambil menunggu selesai di kompet kita sambil lihat aja ya hasilnya Apakah jelek Apakah bagus Apakah sesuai ini tersebut penanya Hai seperti ini teman-teman I don't you know lo o c-o-o 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 c-o-o-o c-o-o-o-o-o c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ya tuh huruf e ini kita kecil gedein tuh X pena ya enggak kelihatan enggak terkelihatan kan teman-teman Oh X pena Oke semuanya sudah masuk ya X pena Oh disini dimana nih nggak terlalu kelihatan ya kalau gambar gini tuh X pena rupa disini Hai jadi oke cakep kita lihat apakah satu-satu semua nah buruk 89 persen terus Hai masih 95 persen terlihat dan semuanya sudah kita watermark teman-teman ya di gambar ini teman saya namanya Ajis Widodo ini X pena masih udah ada jadi ini dapat melindungi kita dari keheningan malam hari nyanyi ini untuk melindungi gambar-gambar kita dari Hai pencurian gambar Oke ini akan menandakan bahwa kitalah yang memiliki gambar-gambar ini cuy oke oke itu saja yang bisa saya share terus lantas bagaimana dengan gambar-gambar aslinya Nah untuk gambar-gambar aslinya kita bisa set di drive pribadi ya offline atau kita bisa taruh di drive online yang kita kasih security kayak paspor segala macam sehingga cuma kita yang bisa buka sementara untuk gambar-gambar yang kita kasih watermark ini Hai kita bisa bebas upload di medsos atau dimanapun yang kita mau Oke teman-teman Oke cukup seperti itu Hai untuk Hai membuat watermark di banyak foto sekaligus Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai